Dalam kasus penularan rabies kepada manusia, pemerintah kota Jambi meminta kepada masyarakat untuk mengikat dan tidak melepas liarkan hewan peliharaan, terutama di wilayah pemukiman padat penduduk, selain itu juga harus menjaga kebersihan kandang dan kecukupan bagi hewan peliharaan. Masyarakat yang terkena gigitan hewan penular rabies atau HPR marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Maraknya kasus tersebut juga mendapat perhatian khusus jajaran pemerintah kota Jambi. Wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan bahwa kasus hewan rabies maupun gigitan hewan rabies pada manusia di kota Jambi memang belum terjadi di tahun 2023 ini. Namun dirinya meminta masyarakat untuk tetap waspada. Maulana juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan kasus gigitan hewan penular rabies di sekitar kita dan selalu proaktif memvaksinasi hewan peliharaan untuk meminimalisir potensi terjadinya kasus rabies pada manusia. Penyakon yang banyak walaupun kesuksesan mempunyai perhatian hawan penular rabies atau plaksa yang terdekati di sekitar penular rabies. Penyakon yang banyak ada sejati itu kalau hadang-perhatian, maksudnya kita berperiksa apakah penyakon yang berhormat? Penyakon yang kita lakukan untuk bisa melakukan apakah penyakon virus? Penyakon yang berhormat? Penyakon yang terakhir di sekitar ini Maulana juga meminta kepada masyarakat untuk mengikat dan tidak melepas liarkan hewan peliharaan, terutama di wilayah di pengemukiman padat penduduk. Selain itu, kebersihan kandang dan kecukupan bagi hewan peliharaan juga perlu diperhatikan.